Pendekar Kepala Batu Jilid 1 Desirangin bukanlah gelombang bumi matahari adalah im, yang Kalau sawah bukanlah ladang mengapa kita mencari menang? Karena itu, orang bijaksana selalu terbuka melihat segala isi dunia Tidak menolak, tidak menerima tapi selalu jalan bersama Diambil dari Kitab Pusaka Bubeng Siansu HWS Sengkok, Lembah Gemah Suara, adalah sebuah lembah terpencil Yang terletak di kaki Pegunungan Guniusan, yakni pegunungan yang berada Di sebelah timur Pegunungan Chinlingsan Sudah lama lembah ini dikenal orang, akan tetapi tak satupun yang menaruh perhatian serius Lembah ini sunyi, dan sepanjang hari keadaannya seperti kuburan Oleh sebab itu, untuk apa melihat HWS Sengkok? Tidak ada yang menarik di tempat ini, apalagi dengan adanya cek Yeutokbu, kabut beracun, di dalar lembah Maka orang pun tidak ada yang mau datang ke HWS Sengkok Lembah ini terlalu berbahaya, dan orang-orang Kang Ou sendiri pun yang biasanya suka berpetualang itu juga segan berkunjung ke tempat ini Bukannya mereka takut, akan tetapi karena tidak adanya sesuatu yang menarik Perhatian itulah yang membuat mereka ini membiarkan HWS Sengkok merana seorang diri Dan hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad sehingga lembah yang sunyi itu tampak semakin nangker Kewibawaan besar dimiliki lembah pohon-pohon raksasa yang dibiarkan tumbuh meliar di wilayah HWS Sengkok membuat tanaman itu semakin menjadi Dan karena tidak pernah dijamah tangan manusia, pohon-pohon ini pun semakin rimbun dan luar biasa lebat Semua keadaan ini membuat HWS Sengkok lembab dan dingin, dan akibatnya, tanaman bersulur tumbuh Subur di dalam lembah Mereka merayap di atas tanah, hijau kekuning-kuningan, mirip ular besar yang tergolek santai seperti sedang tiduran Dan kalau ada orang berani masuk, tentu mereka sukar untuk memberdakan apakah benda-benda melata di atas tanah dan yang saling belit itu ular sungguhan ataukah bukan Tentu saja hal ini berbahaya Ular atau bukan ular, tetap saja memancing ketegangan manusia yang melihat pemandangan semacam itu Dan sekali mereka salah tebak, mengira ular sungguhan sebagai tanaman bersulur, tentu si cacing besar ini akan menggigit korbannya Berbahaya, bukan? Dan memang demikianlah sesungguhnya Akan tetapi, sebenarnya masih ada yang lebih berbahaya lagi dari ular-ularan ini, yakni adanya cek ye utok bu di dalam lembah Kabut ini sukar dilihat Suasana lembah yang gelap pengek membuat manusia sulit untuk mengetahuinya Dan kalau seseorang diserang cek ye utok bu, maka hal pertama yang menjadikannya sadari alah dari bau kabut itu sendiri Konon menurut yang sudah pengalarnan, bau kabut ini sengek dan amis mirip binatang yang hidup dalam air kotor Akan tetapi orang yang pengalaman ini pun tidak dapat menceritakan lebih jelas lagi tentang kabut beracun itu Serta keadaan HW Sengkok karena dia keburu tewas menjadi korban Nah, inilah berita tentang bahayanya memasuki lembah gemas suara dan semenjak saat itu HW Sengkok tidak pernah diganggu manusia Lembah ini masih berdiri angkuh, dan kemenangannya dalam beberapa tahun yang lalu itu tampak membuatnya sedikit sombong dan besar kepala Dan hari ini, pada saat perhitungan penduduk setempat jatuh di bilangan cap GW Ejerit Tanggal 1 bulan 10, HW Sengkok juga tetap besar kepala Pagi yang indah disambutnya dengan sikap acuh-ta'acuh Sinar matahari pagi penuh ser dan tawa Itu pun disambutnya dingin-dingin saja Batinnya yang gelap tampaknya tidak mau diberi penerangan Maka cahaya surya yang hendak menembus perut lembah pun ditolaknya Pohon-pohon besar merupakan pengawal pribadi bagi HW Sengkok Maka pohon-pohon itulah yang menghalangi dewa matahari menerobos tempat mereka HW Sengkok mahluk angkuh, dia tidak butuh penerangan Dan kalau bendak dipaksa, mungkin hanya dengan pembakaran besar-besaran di dalam lembah itulah HW Sengkok baru menyerah Namun hal ini tidak terjadi, dan untungnya tidak pernah terjadi HW Sengkok mahluk bebas Dia mau dingin kek, mau panas kek, atau mau apa saja orang lain gak usah turut campur Inilah pendirian HW Sengkok, dan menghadapi pendirian mahluk kepala batu begini memang runyam Dia punya kebebasan pendapat, dan dia punya pula kebebasan menanggung resiko Untuk apa usil? Demikian kira-kira suara dari dalam lembah itu Dan hal ini memang menjengkelkan Akan tetapi yang sungguh mengagumkan adalah dewa surya itu Meskipun dia tahu bahwa HW Sengkok tidak pernah mau menerima kehangatan sinarnya Tetap saja setiap hari dia menyinari lembah itu Diusapnya lembut permukaan lembah seperti sikap seorang ayah mengusap rambut anaknya Dan dibelainya pohon-pohon raksasa yang semalam suntuk telah kedinginan itu dengan sinarnya yang hangat Namun penerimaan HW Sengkok tetap acuh-ta'acuh HW Sengkok tak tahu berterima kasih, dan butir-butir rembun menangis di ujung daun Mereka satu persatu jatuh berderai, lunglai mendekam di bumi melihat watak HW Sengkok yang demikian teguh Diam-diam mereka mengeluh, duhei HW Sengkok, mengapa demikian tegar hatimu? Tidak dapatkah kau melunakan sikap agar sinatayahmu mengusir segala kegelapan yang ada di dalam? Namun HW Sengkok mengisuh Ratap tangis ini sama sekali tidak meluluhkan perasaannya, bahkan dia tersenyum mengejek Pohon-pohon raksasa yang merupakan pengawal pribadi, diberinya makan supaya tambah gemuk dan cepat anak-beranak Kemudian setelah mereka besar, pohon-pohon itu merupakan pelindung yang semakin ketat dan rapat Sinar matahari semakin ditolaknya, dan keadaan di dalam lembah bertambah gelap Hal ini terjadi bertahun-tahun, malah berabad-abad dan barangkali sudah seumur dengan manusia sendiri Akan tetapi hebatnya, Seng Dewa Matahari yang dipukui mentah-mentah begini tidak pernah menjadi bosan Dia sudah menganggap diri sendiri sebagai ayah, dan HW Sengkok yang bandel itu adalah anaknya Oleh sebab itu, orang tua ini tidak pernah kendor dalam mencurahkan kasih sayangnya Kalau HW Sengkok punya pendapat yang demikian kaku, biarlah dia tidak menyesal Matahari hanya berharap, mudah-mudahan kelak lembah itu akan menyadari kekeliruannya ini dan mau membuka hati Membuka hati Demikian pentingnya kata-kata ini dan juga mengejutkan Karena, mungkinkah seseorang berhasil disadarkan tanpa terlebih dulu siap untuk membuka hati? Jawahnya pasti tidak Dan ini berlaku dari zaman kuno sampai sekarang, dari nenek mo yang sampai zaman modern ini Seseorang yang belum siap membuka hati, jelas sukar dimasuki kebenaran tentang hidup yang beranekar agam Begitu pula keadaannya dengan HW Sengkok Semakin rapat dia menutup diri, semakin gelap suasana di dalam Dan matahari yang hendak memberi penerangan, menjadi semakin berat pekerjaannya Hal ini mirip dengan seseorang yang hendak menyorot ikan di air keruh Hanya berhasil mencapai perukaannya belaka tanpa memperoleh sasarannya Dan pagi itu, lernbah gemas suara yang pendiam ini tampaknya harus mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan Dan itu dimulai dari tampaknya dua bayangan yang saling kejar di kaki gunung Bayangan pertama bertubuh tinggi kurus dengan pakaian serba hitam Sedangkan bayangan kedua yang mengejar sambil berteriak-teriak marah itu mengenakan pakaian kuning berikat pinggauk merah Adalah sungguh aneh bahwa pagi yang demikian cerah-ceria ini diawali oleh pertikaian manusia Akan tetapi, mengingat bahwa manusia memang makhluk yang rupanya suka ribut Maka kejanggalan itu agaknya dapat dimaklumi Dan sedikit sayang bahwa pada zaman itu belum ada segala bentuk kontesan-kontesan Kahaut tidak, maka dua orang ini tentunya pantas disebut si raja ribut jenis sunggul Betapa tidak, pagi yang seharusnya disambut dengan senyum tawa mengiringi keriangan dewa surya itu sebetulnya kurang sedat Kalau diawali dengan percekcokan, apalagi kalau sambil membawa-bawa senjata seperti orang kedua yang berteriak-teriak ini Apa yang mereka perbutkan? Untuk apa hendak saling baku bantam? Pertanyaan ini memang penting dan mari kita tengok sebentar Orang berpakaian hitam dan yang sedark dikejar-kejar itu bukan lain adalah seorang tokoh iblis daerah selatan Julukannya Lengkawai atau Si Setanget Orang Rne nyebutnya demikian karena tokoh ini memiliki ginkang yang konon dapat dipakai untuk menghilang Demikian renurut orang-orang Kang Ong Dan hal itu memang benar karena ilmu meringankan tubuh iblis hebat sekali Diarnya memiliki kaki yang pantulannya seperti pegas, per, di mana sekali tempat dapat mencapai jarak belasan meter Oleb karena itu, dengan kecepatan kakinya yang amat luar biasa inilah iblis itu disebut Si Setanget Dan Lengkawai ini memang sanggup untuk menghilang dalam jarak ratusan li dengan waktu yang amat singkat sekali Akan tetapi, iblis ini bukan hanya pandai ilmu ginkang saja Oh, sekali-kali tidak begitu Pukulan sepasang tangannya yang ampuh dan berhawa dingin cukup menggetarkan banyak lawan dan iblis itu menyebutnya dengan pukulan Ham Ting Chiang Konon menurut kabar, Lengkawai melatih sepasang lengannya dalam ilmu pukulan itu di kedua kutub Yang tangan kiri di kutub utara, sedangkan yang tangan kanan di kutub selatan Kehebatannya benar-benar mengagumkan dan tubuh lawan yang terkena pukulan ini katanya dapat membeku seperti es Tentu saja itu menurut cerita orang, tapi bagaimanapun juga iblis tinggi kurus ini memang tak boleh dibuat main-main Yang jelas, pukulan Hem Ting Chiang, pukulan berhawa dingin, ini kalau mengenai telak memang dapat merenggut putus nyawa orang dan kekejian Lengkawai yang biasanya tak kenal ampun itu cukup mendirikan bulu Roma Sudah terkenal di wilayah selatan bahwa sekali Lengkawai bertempur, dia tidak mau sudah sebelum salah satu binasa Iblis ini termasuk orang yang paling berani mempertaruhkan nyawa, dan setelah dia turun tangan, musuh pun pasti korban Inilah yang biasanya diketahui orang tentang Lengkawai, dan masih ada satu lagi yakni setan gaib ini tidak pernah lari terbirit Birit dikejar musuh Maka sungguh aneh bukan main apabila di pagi hari yang demikian segar ini terlihat dia itu dikejar orang Siapakah orang yang mendapatkan keistimewaan ini dan bagaimana pula dia dapat mengimbangi larinya Lengkawai yang sudah hamat terkenal Ini dua pertanyaan ini yang memang menarik sekali dan kalau di dunia Kang Ong tahu siapa gerangan orang berbaju kuning dan memegang pecut panjang itu tentu mereka tidak akan heran lagi Siapakah dia? Bukan lain adalah Huitoh aliasi Unta Terbang Dan damas seperti Lengkawai sendiri, tokoh kedua ini pun juga amat terkenal Hanya bedanya, kalau Lengkawai ternama di daerah selatan, adalah Huitoh tersohor di perbatasan Gurung Gobi Dua-duanya sama jago ginkang yang liai, karena kalau Lengkawai dapat memantulkan sepasang kakinya, adalah si Unta Terbang dibantu dengan ayunan tali cambuknya di bawah kaki mirip orang bermain uding Nah inilah dia identitas kedua orang itu dan sekarang kita lihat keistimewaan masing-masing Pihak karena kalau Lengkawai ditakuti dengan pukulan namping ciangnya, adalah Unta Terbang disegani dengan ilmu pecutnya yang disebut ngerosengpian, pecut lima bintang Ilmu pecut ini kalau sudah dimainkan sendiri oleh Huitoh hebatnya sungguh bukan alang kepalang Senjata itu akan meledak-ledak, melingkar-lingkar dan meliak liuk seperti ular menari-nari di udara Dan sementara lawan sibuk dengan kelemasannya yang luar biasa, pecut ini dapat tiba-tiba berubah menjadi pipa besi yang menyodok lurus ketubuh lawan merupakan totokan maut seperti pensil baja bergagang panjang Tentu saja hebatnya bukan main, dan perubahan yang amat mendadak itu sukar diketahui Orang tidak tahu di saat kapan si Unta Terbang ini sedang mengisi pecutnya dengan tenaga lemas Dan di saat kapan pula diganti dengan tenaga keras Semuanya berlangsung dalam sekejap dan sedikit lengah saja nyawa pasti melayang Oleh sebab itu, tidak aheran jika si Unta ini mampu mengimbangi lari awan raya Dan perlu diketahui, bahwa kejar-kejaran ini bukan baru terjadi sekarang, melainkan sudah dua hari dua malam yang lalu Sungguh tidak masuk akal Akan tetapi itulah memang kenyataannya Dan yang amat mengerankan, Leng KWI selalu mengalah dan iblis hitam ini terus berlari ke depan dikejar-kejar lawannya yang mengumpat caci tidak karuhan Tampaknya setan gap yang biasa tak takut mati itu kelihatannya jerih terhadap si Unta Terbang Padahal sejurus pun mereka belum bergeberak Dan memang dilihat sepintas lalu ini keadaannya seperti itu, namun sebenarnya tidaklah demikian Kalau begitu, apa yang menyebabkan si Gaib memudah, diburu-buru seperti maling kesiangan Dan apapula sebabnya si Unta Terbang mati-matian mengejar lawan tanpa mengenal lah Hal ini bukan lain karena disebabkan pencurian licik yang dilakukan oleh Leng KWI Seperti diketahui, si Unta Terbang letaknya utara sedangkan si setan Gaib tinggal di selatan Dan kedua-duanya sebenarnya terpisah jauh, maka adalah yang amat aneh kalau dua orang tokoh bisa bertemu Dan ini lagi-lagi karena kelihayan Leng KWI mengendus berita Iblis hitam ini memang mempunyai satu keistimewaan lain, yakni berhidung tajam Segala berita secara aneh ditangkapnya, dan kalau berita itu penting Tentu setan Gaib ini tidak bakal menyianyiakannya Begitu pula dengan kejadian ini yang membuat Hwi Toh mencak-mencak seperti kambing kebakan jengguatnya Leng KWI secara luar biasa sekali telah mengendus suatu penemuan langka yang didapatkan si Unta Terbang Apakah itu? Bukan lain penemuan kita pilmu silat yang disebut orang Bukeng Pit Kip Dan bukan hanya ini saja, Leng KWI pun tahu bahwa si Unta Terbang masih mendapatkan benda kedua yang tidak kalah pentingnya Yakni sebutir mutiara penawar racun yang dinamakan Pitokcu Baik Bukeng Pit Kip maupun Pitokcu kedua-duanya adalah peninggalan seorang Maharaja Silat di jaman dinasti Sang, YIN Di mana tokoh besar itu digelari orang dengan julukan Butek Ti Pahong, Raja Mahakua tanpa tanding Tentu saja penemuan rahasia yang demikian langka ini tidak dilepaskan si setan Gaib dengan cuma-cuma Dia mendengar berita bahwa si Unta Terbang pergi ke suatu tempat tertentu untuk menggali penemuan di bawah tanah itu Maka diam-diam dia pun menguntip Maklum bahwa Hwi Toh bukan lawan sembarangan Leng KWI membuntuti secara hati-hati sampai orang benar-benar mendapatkan apa yang dicari Dapat dibayangkan betapa tegang perasaan setan Gaib ini ketika melihat lawannya itu mengangkat sebuah peti hitam yang sudah tua Dan ketika tutup peti dibuka, sebuah benda berkilau sebesar telur Rangsa mencorong keluar seperti sinar hintang Itulah Pitok Chu, mutiara penawar racun Dan ketika si Unta Terbang mengambil barang kedua berupa kitab tebal yang sudah kekuning-kuningan saking tuanya Ketegangan lengkui mencacapai puncaknya Dernikian dia berteriak di dalam hati dan KWI hampir tidak dapat mengendalikan diri untuk melompat keluar Akan tetapi kecerdikannya mencegah Iblis dari utara ini maklum bahwa kalau sampai dia bentrok dengan si Unta Terbang yang memiliki tingkat sejajar Biarpun mungkin bisa menang namun harapan untuk keluar dengan selamat agaknya mustahil Hui toh pasti mempertaruhkan barangnya mati-matian dan kedua pihak bakal terluka parah Dan kalau terjadi seperti itu, bukankah lalu tidak ada gunanya? Dalani keadaan tubuh luka-luka orang Pasti tidak dapat belajar ilmu siat dan kalau kebetulan seseorang memergoki keadaannya, dia tidak akan mampu melindungi diri Tidak, ini tidak boleh Aku harus mencari akal lain untuk mendapatkan benda-benda mustika itu Dan satu-satunya jalan paling bagus rupanya menunggu si Unta Terbang kembali Jangan BGDA dapat membokong lawannya itu dan merebut barang orang dengan mudah Oleh sebab itu, Len, GKWI lalu menunggu dengan sabar Meskipun hati sudah ingin menyambar peti di tangan si Unta Terbang, setan gaib ini dapat mengendalikan diri Dia hanya melotot dan mempersiapkan jarum rahasia untuk membokok lawan Sementara si Unta Terbang sendiri tampak tertawa bergelak sambil mencak-mencak kegirangan Memang penernuan itu merupakan rejeki yang luar biasa bagi Hui Toh, maka tidak heran kalau dia sangat kegembira sekali Bukeng Pitkip akan membawanya ke jenjang paling top dalam persilatan dan kalau sudah sampai di puncak tertinggi Bukankah dia merupakan orang yang paling berkuasa? Dan siapa tidak mengilmenduduki kekuasaan yang dapat membuat orang lupa daratan itu? Demikian pula halnya dengan si Unta Terbang Membayangkan hasil gemilangnya dalam waktu yang tak lama lagi ini membuat kewaspadaannya berkurang Tidak tahu betapa seorang lawan berbahaya mengintainya dengan metu berkilat-kilat Akan tetapi, kali ini perhitungan lengka WI meleset Setelah cukup lama menunggu dengan renulut menyeringai dan nafsu ditahan Ternyata si Unta Terbang tidak kembali ke tempatnya semula melainkan pergi ke timur Tentu saja si setan gaib ini mendongkol dan gemas Lama dia menanti dengan perasaan tegang, tahu-tahu orang yang ditunggu malah pergi ke lain jurusan Siapa tidak mendongkol? Namun lengka WI memang iblis yang tahan sabar Meskipun mangsanya lolos dari tangan, iblis ini tidak terburu-buru Dengan berhati-hati dia pun lalu bergerak mengikuti jejak lawan dan ternyata si Unta Terbang menuju ke Bukit Kapur Di sini calon korbannya lalu menyelinap di antara batu-batu karang yang banyak terdapat di situ Dan lengka WI terpaksa harus lebih berhati-hati Sejenak dia kehilangin jejak lawan Namun berkat ketekunannya mencari akhirnya si Unta Terbang diketemukan Ternyata lawannya itu bersembunyi di sebuah guha yang memang banyak berserakan di Bukit Kapur ini Dan lengka WI menjadi girang Dengan penuh kewas pada Andia lalu mengindap-indap memasuki guha dan dilihatnya si Unta Terbang duduk sambil membuka-buka kitab Tentu saja lengka WI ini yang jadi teiang dan dibalik sebuah batu yang menonjol di dalam guha ia berpakaian hitam itu berlindung Diam-diam mengepal tinju Posisi lawan untuk dibokong sekarang terlampau sulit Mereka berhadapan dan kalau udah sirangin jarum beracunnya didengar lawan Tentu Hwito akan tahu bahwa seorang musuh sedang renem bokong Ini tentu saja tidak dikehendakinya Dia mau sekali serang menewaskan lawannya Dan tidak memberi kesempatan kepada si Unta Terbang untuk mempersiapkan diri Oleh sebab itu, kembali si Setan Gap harus bersabar Dan rupanya kesabaran yang dimiliki ada hasilnya Si Unta Terbang yang tampak kegerahan Lalu membuka baju dan karena sama sekali tidak menyangka dirinya dibuntati orang Dengan tenang dia lalu meletakkan peti tua di sudut guha kemudian keluar untuk mandi membersihkan diri Dan kesempatan inilah yang diambil oleh lengka WI Begitu lawan keluar, cepat dia muncul dan sekali sambar saja peti tua di lantai guha itu telah berada di tangannya Lalu, seperti gerak rusak di buru beri mau Sepasang kaki yang dapat memantul itu melesat keluar belasan tombak Setan gaib ini sudah merasa gembira karena pekerjaannya tidak sia-sia Dan dia siap untuk menghilang dengan wajah berseri Namun ala rikkah kagetnya iblis berpakaian hitam itu ketika baru saja kakinya menginjak mulut guha Tiba-tiba si Unta Terbang kembali tanpa diduga Rupanya, si Unta berpakaian kuning ini mendapat firasat tidak enak Dan biarpun dia hendak nanti di sumber air yang ada di depan guha Tetap saja orang ini merasa kurang nyaman Karena itu, dia lalu masuk lagi dengan maksud untuk mengambil peti pusaka dan mandi dengan membawa pusaka di dekat dirinya Sispa tahu, begitu dia masuk sekonyong-konyong bayangan hitam berkelebat keluar dan peti hitam yang tadi diletakannya di sudut guha itu ternyata dibawa pencuri Tentu saja si Unta Terbang marah dan sekali mengeluarkan teriakan nyaring tubuhnya meluncur ke depan menghantam Plak! Lengkawi menangkis dan kontan mengerahkan tenaga hemping ciang Akan tetapi karena amat tergesa-gesa dan terkejut, serangan Ja ini kurang tepat dan si Unta Terbang berseru tertahan dengan tubuh terpental Sementara si Setan Gabe sendiri juga terhuyung-huyung Cepat iblis berpakaian hitam itu tegak kembali dan sebelum lawan menyerang membabi buta, dia melompat gesit sambil berseru Huy toh, karena kau telah menukarkan nyawamu dengan benda-benda berharga ini maka biarlah ku berikan kau hidup beberapa tahun lagi Selamat tinggal Lengkawi melesat dan si Unta Terbang terbelalak Tadi dia tidak mengira bahwa pencuri itu terjatah si Setan Gabe adanya, maka dia terkejut sekali dan terhenyak Akan tetapi setelah dia sadar dan lawan pergi dengan ucapan yang amat jurnawa si Unta Ini marah bukan main Setan Gabe, pengecut kau manusia Jahanam Kalau tidak segera kau kemalikan barang-barangku itu, jaagan panggil aku si Unta Terbang, keparat Tar-tar-tar Huy toh mencabut senjatanya dan pecut di tangan mencetar berkali-kali sebagai luapan amarah Kemudian, sekali putar lengan seperti orang main Uding tubuh si Unta Terbang ini meluncur seperti roket Leak KWI dikejar, dan iblis berpakaian hitam itu menengus, diam-diam orang ini marah dan mendongkol sekali Dia sudah mengalah namun si Unta Tertaang tak tahu diri Kalau saja tidak ingat bahwa peti yang dibawanya teramat penting, tentu sudah akan berhenti dan menghajar si Unta Terbang yang memaki-maki di belakang itu Akan tetapi hal ini tidak boleh dilakukannya dan Leng KWI memang tidak mau mengambil resiko terlalu besar Barang yang dikempitnya ini tak ternilai harganya, sedikit lengah tentu diserobot orang Karena itu, terpaksa diahares mengalah dan dikejar-kejar seperti anjing di buru tuannya Memang lucu jalan pikiran setan gaib ini, dan bagi orang berotak waras tentu akan terpingkal-pingkal Akan tetapi setan gaib memang bersungguh-sungguh Tidak biasa bagi dirinya dimaki-maki orang seperti sekarang ini, juga tidak biasa baginya sampai lari-lari seperti orang ketakutan Sebenarnya dia sama sekali tidak takut, berhati-hati saja dan oleh karena itulah sambil berlari otaknya juga diputar cepat seperti gerakan kakinya Dia berpikir kalau sampai dia dapat menuju ke suatu tempat yang aman di mana Hwi Toh tidak mampu berkutik lagi tentu orang yang mencengkelkan ini akan bebas darinya Dan kalau dapat mencari tempat itu, sungguhnya akan gembira sekali Namun, tempat apa yang aman ini? Apalagi si unta terbang itu tidak pernah berkurang jaraknya Sedari tadi jarak mereka tetap sama, dari tadi sampai sekarang Dan hal ini membuat lengka WI Lama-lama naik darah Kalau begini terus-terusan, si orang bangsat itu akan merepotinya selalu Sampai di sini hampir saja lengka WI berputus asa, sudah siap menghentikan larinya dan hendak melabrak lawan Ria itu ketika mendadak seperti kilat menyemkar Tiba-tiba sebuah nama diingatnya Dan nama ini bukan lain HW Sengkok Tentu saja lengka WI gembira sekali dan iblis terpakaian hitam itu tiba-tiba terkekeh nyaring Hui toh, kau tidak rela aku mendapatkan barang ini sebagai pengganti jiwamu Airh, unta tolol, kau memang bodoh sekali Kekalahan jelas berada di pihakmu namun kau tidak terima Hem, baiklah Mari kita lihat siapa sebenarnya yang berhak atas benda-benda di dalam peti ini Ayo kita berpacu dan siapa dulu masuk ke lembah HW Sengkok berarti dialah yang menang Hai ik, si setan gaib ini mendadak memekik tinggi dan begitu seruannya lenyap Dia melesat seperti motor jatuh yang membuat si unta terbang terpengaruh kagum Pengerahan tenaga terakhir dari ginkang lengka WI itu memang mengguncangkan hati orang ini Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah sebutan HW Sengkok Si unta terbang terkesiap dan tanpa terasa mukanya menjadi pucat Dia sendiri tadinya tidak pernah berpikir untuk menuju ke lembah itu Akan tetapi si setan gaib yang cerdik ini ternyata hendak ke sana Dan ini mungkin saja bagi orang yang telah membawa pitok cu Padahal mutiara yang langka itu kini berada di tangan si setan gaib Tentu saja WI toh kelebahkan Kalau lawannya itu sempat memasuki HW Sengkok sebelum dia berhasil menangkap Nfa Alamat dia harus gigit jari Dan si unta terbang tidak menghendaki hal ini terjadi Karena ita didorong cenggelisahan hebat serta kemarahannya yang menggelegak Si unta berpaltaian kuning ini menjerit nyaring dan memutar pecut panjang di tangannya itu semakin gencar Wut-wut-wut, permainan Uding orang ini bersiutan keras dan sekonyong-konyong tubuh si unta terbang berjungkir balik ratusan kali di udara Tentu saja demonstrasi ginkang ini hebar bukan main dan lengka WI mengeluarkan seruan tertahan Kalau tadinya dia telah berhasil menambah jarak Adalah sekarang kembali diperpendek oleh gerakan si unta terbang yang berjungkir balik secara luar biasa itu Keparat si setan Gabe mendesis gemas dan iblis berbaju hitam ini mengempos seluruh semangatnya untuk berlari cepat Dia tidak mau dirinya disusul, karena itu dia harus berjuang mati-matian Dan hal ini mengakibatkan keduanya harus berusaha keras Yang satu hendak menangkap sedangkan yang lain hendak meloloskan diri Maka hebar sekali pemandangan yang terjadi Tubuh lengkui dan si unta terbang benar-benar sudah tidak mirip manusia lagi Mereka mirip bayangan setan yang terbang di atas bumi Pohon-pohon berlari kencang, angin bertiup santer dan dua pakaian hitam dan kuning berkelebat silih berganti Sungguh menakjubkan Akan tetapi, mereka adalah manusia yang terdiri dari darah dan dagig Bukan mesin yang dapat bergerak siang dan malam Oleh karena itu setelah dua hari saling mengudak Lengkui dan si unta terbang mulai ngos-ngosan Keduanya mandi keringat dan pakaian melekat di tubuh seperti lintah Namun karena si setan gaib terus berlari si hui toh pun terpaksa mengikuti Unta terbang ini tidak mau kehilangan jejak Maka kemanapun lengkui pergi, disitulah dia membayangi Dan akhirnya, setelah mereka berlari pada hari ketiga Tibalah dua orang yang sama-sama ngotot ini di pegunungan Guiniusan Si setan gaib benar-benar kepayahan Namun begitu melihat lembah HW Sengkok di depan iblis baju hitam ini menggigit bibirnya mengerahkan tenaga Dia harus segera tiba di lembah itu Dan kalau usahanya ini berhasil, maka amanlah dirinya dari kejaran si unta bangsat Dan pikiran ini menambah tenaga bagi si setan gaib Membuat kedua kakinya yang sudah gemetaran itu tiba-tiba seperti terisi kekuatan baru Karena itu, meski napas sudah memenuhi orang ini tetap bertahan diri untuk menjaga diri dari bahaya kabut cek ye utubu yang sudah semakin didekatinya Si setan gaib mengambil mutiara penawar racun dari peti hitam Cahaya terang berkilauan tajam ketika Pitocu telah digenggam oleh seleng KWI Dan Hwi Toh yang melihat hal itu mengeluarkan pekek marah Dia tahu apa yang dipikirkan lawannya, dan ini membuat si unta terbang beringas Dia pun juga sudah kepayahan, lututnya gemetar dan kedua tangan yang selalu memutar-mutar uding itu juga sudah terasa sengkeleh Namun, begitu melihat si setan gaib mengeluarkan Pitocu Si uota terbang melengking tinggi dan gemetar di kedua kaki serta rasa sengkeleh di sepasang lengannya lenyap Kekhawatiran hebat membangkitkan tenaga ajaib di dalam tubuh Pitocu Dan tiba-tiba tubuhnya pun melesat seperti bidikan anak panah di tangan raksasa muda Dan memang mengagumkan sekali kekuatan terakhir yang timbul pada diri orang ini Leng KWI yang tadinya sudah merasa girang karena si unta terbang mulai tertinggal di belakang Kini kembali tersusul seperti semula, bahkan rupanya keajaiban tiba-tiba yang diperoleh Pitocu Melebih tenaganya sendiri sehingga lawannya itu tahu-tahu telah berada 5 meter di belakangnya Tentu saja si setan gaib mencelos kaget Tadi jarak yang paling pendek di antara mereka adalah 20-an meter Sekarang, sekonyong-konyong si unta terbang tinggal 5 meter lagi Bagaimana dia tidak terkejut? Dan sementara jantungnya berdepak kercang tiba-tiba si unta kuning itu sudah berseru di belakangnya dengan penuh kemarahan Leng KWI pencuri busuk, masih berani kau mengangkangi nililik orang lain? Hayo kembalikan petiku itu Kata tidak, gerosengpian akan membesat kulitmu menjadi cacahan bakso Ancaman ini disusui suara tartar nyaring dan telinga si setan gaib terasa mendengung Tentu saja dia naik darah Namun karena HWI sengkok sudah hampir dicapainya maka terpaksa dia menulikan telinga Hanya di dalam hati ini berjanji bahwa kelak Apabila dia telah berhasil inenguasai seluruh isi dalam kitab ilmu Bukeng Pitkip Maka orang pertama-tama yang dijadikan korbannya adalah si unta terbang itu Namun pikiran ini tidak boleh terlalu lama hingap di otaknya Karena dia harus memperjuangkan sisa-sisa terakhir dari kekuatannya untuk menajuk ke HWI sengkok Karena itu, Leng KWI tidak menggubris kata-kata lawannya dan orang ini terus berlari kencang menuju ke depan Dia harus segera menuju ke tempat itu harus segera Demikian tekadnya dan dengan mati-matian si setan gaib memang berusaha Akan tetapi aih Nasib rupanya sedang sial bagi si setan gaib Lembah HWI sengkok yang tadinya masih sendiri itu sekarang tiba-tiba sudah tidak sendiri lagi Seseorang menghadang di depan berdiri tenang di mulut lembah dengan kedua tangan bersilang Siapakah dia? Entahlah, si setan gaib tidak mengenalnya Yang jelas laki-laki itu tinggi tegap, tidak begitu besar, namun kekuatan tubuhnya cukup menonjol Mulutnya tersenyum-senyum, pakaiannya berwarna hijau dan wajahnya tampak simpatik Akan tetapi sepasang matanya menunjukkan sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakutkan dan dingin menyeramkan Perbawa ganjil menyelubungi diri orang ini dan sikapnya yang dingin tenang itu meremangkan bulu tengkuk Keadaannya mirip HWI sengkok sendiri, kalem namun menggetarkan Si setan gaib naik pitam Orang jelas menghadang di mulut HWI sengkok, padahal dia hendak memasuki lembah itu Mana dia mau berdiam diri Oleh sebab itu dari jauh lengka WI sudah mengeluarkan teriakan mengancam dengan tinju kiri terkepal Hei, kutu busuk di depan, minggir Tuanmu mau masuk ke tempat itu dan enyahlah dari sini katampar mulutmu yang peringas-peringis itu Cepat! Bentakan ini menggetarkan isi lembah, dan orang biasa yang mendengarnya tentu akan ketakutan Namun sayang, orang itu rupanya bukan orang biasa, dia bahkan tersenyum lobar dan tiba-tiba malah tertawa bergelak Hahaha, setan gaib benar-benar makhluk mengagumkan Berani memasuki HWI sengkok dengan mulut sebesar ini pasti ada andalannya Eh, setan gaib, kenapa berkauk-kauk seperti kambing kebakaran jenggotnya? Aku sejak tadi sudah berdiri di sini, kenapa hendak mengusirku? Tidak, aku orang bebas dan siapapun tidak berhak memerintahkan orang lain semenak perutnya sendiri Semua harus pakai aturan dan kaisar sendiri yang bisa dikatakan orang paling top di dunia juga masih pakai aturan kalau memerintah orang lain Kenapa kau hendak sewenang-wenang? Kalau mau mengusir boleh lempar dulu tubuhku ini dan baru setelah itu kau babas bertindak terhadap orang lain Bukankah begitu, si unta terbang yang gagah perkasa? Orang ini menoleh ke arah Wito dan si unta terbang merasa girang ada orang membantunya Biarpun laki-laki tegap itu belum diketahui namanya siapa, namun sikap orang yang ramah dan tampak bersahabat itu membuatnya girang bukan main Bukan girang karena orang itu manis budi kepadanya, melainkan girang karena orang itu telah menghadang larinya si setan gaib yang bendak memasuki lembah Namun, agar orang di depan tidak tersinggung maka si unta terbang ini pun menjawah nyaring, si cu, orang gagah, yang bijaksana, kata-kata musung Aku si unta terbang hanya dapat menyatakan kagum Leng KWI memang manusia busuk, maka sudah sepatutnya orang ini diajar adat Apalagi dia telah mencur barang-barangku, maka tolongkah cegat dia, jangan diperkena akan masuk ke HW Sengkok Oh, begitukah? Jadi iblis hitam ini sekarang jadi pencuri Waduh sayang sekali Airh, setan gaib, kau harus diadili Hayo kembalikan barang orang lain dan si unta terbang pasti mengampunimu Bukankah demikian, si unta terbang? Hui toh sudah merasa gembira, maka kata-kata itu pun diterimanya dengan wajah berseri Kalau lang KWI benar mau mengembalikan peti pusakanya, dia pun juga tidak keberatan mengampuni si setan gaib Dan untuk keuntungan karena setan hitam itu telah membawanya ke HW Sengkok Dialah nanti yang akan memasuki lembah itu dan mempelajari semua isi kitab bukank pit-kip dengan perasaan lega HW Sengkok adalah tempat paling aman di dunia Dan dengan adanya pitok acu di tangan memang tidak usah takut terhadap segala bahaya racun termasuk cek ye utok bu Karena itu, dia pun lalu menganggukan kepayanya Asal Leng KWI mengembalikan barang-barangku maka aku pun rela mengampuni jiwa anjingnya Dan untuk bantuan si cu yang gagah perkasa ini pun aku pasti akan memberi kau imbalannya Hai, jadi aku pun dapat hadiah orang itu berseru kaget Benar si unta terbang menjawab dan laki-laki itu tampak girang Wah, kalau begitu aku harus dapat menundukan peneuri liar itu Orang itu berseru sambil tertawa dan tiba-tiba sikapnya berubah, lebih serius dan kelihatan sungguh-sungguh Hui toh melihat orang tak dikenal ini merapatkan kedua kakinya Lalu kedua tangan bertolak pinggang di samping tubuh sambil membusungkan dadanya Hei, setan gaib, berhentilah Sekarang lebih baik kita berdamai dan patuhilah perintah si unta terbang untuk mengembalikan barang-barangnya Dengan demikian, kau diampuni jiwamu dan aku pun tidak usah menanggung resiko menerima kemarahanmu Bukankah ini jalan paling bagus? Akan tetapi mana seruan itu digubris lengkaui Setan gaib ini malah mendelik dan menyaksikan sikap orang yang berdiri menantang itu Iblis baju hitam ini menggereng Dia sudah tiba di depan, dan karena tangan kanannya sedang memegang pitok cu Maka tangan kirinya lah yang bekerja Dengan satu bentakan pendek iblis hitam ini menghantamkan tangan kirinya ke dada lawan dan cahaya putih berkeredep dingin Itulah pukulan Hemping Chiang, pukulan hawa dingin, yang didapat Hengkawi dalam latihan di kutub utara Biasanya pukulan ini jarang ada yang berani menerima karena sekali terpukul badan tentu membeku seperti es namun sungguh mengejutkan Orang itu malah tertawa mengejek melihat pukulan si setan gaib dan dia sama sekali tidak mengelak maupun menangkis Dengan tenang dan mulut tersenyum-senyum laki-laki ini memandang lawannya dan ketika Pukulan itu tiba, dadanya yang tadi dibusungkan penuh hawa itu sedikit dikempeskan Terdengar suara bluk yang keras dan si setan gaib menjerit tertahan Iblis hitam ini merasa betapa pukulannya mendarat di tempat yang lunak dan sebelum dia sempat berbuat sesuatu Tiba-tiba tangan kirinya tersedot dan sedetik kemudian suatu tenaga tolak yang arnat dasyat membalikan pukulan sinkangnya Tentu saja Lengkawi mencelos kaget namun semuanya sudah terlambat Dengan satu bentakan pendek laki-laki itu berseru, pergilah titik dan tubuhnya benar-benar pergi ke atas dan akhirnya jatuh terbanting dengan pantat lebih duli Buklusi setan gaib menyeringai dan pada saat yang bersamaan si untat terbang menghantam tengku kuya dengan pukulan tangan miring Lengkawi tidak sempat mengelak, dan Iblis hitam itu roboh terkapar dengan kepala terkulai Hui toh cepat marampas kembali peti pusakanya dan Pitokcu di tangan setan gaib juga segera daambil Kemudian dengan wajah berseri dan pakaian dikebutkan si untat terbang menghampiri sabahat yang telah menolongnya secara demikian mudah ini Ia menjura di depan orang itu sambil berkata dengan mulut tersenyum, si cu yang gagah perkasa benar-benar lihayaku si untat terbang Sungguh kagum melihat si cu berani menerima pukulan hemping chiang dari si setan gaib Tidak tahu, apakah si cu tidak terluka olehnya? Hemping klang sedikit hanya mengandung racun dingin Maka kalau si cu keracunan, boleh diisap sedikit dengan mutiara ini dan tubuh pun pasti sehat seperti sedia kala Ah, begitukah orang itu terbeialak? Dan, eh, haha dadaku Tiba-tiba terasa dingin Apakah ini gejala keracunan dari pukulan? Tengkui? Aduh, celaka kalau begitu Untat terbang, totong berikan mutiara itu kepadaku agar aku tidak mati konyol Melihat orang menjadi pucat si untat terbang tersenyum aneh dan tiba-tiba matanya berkilat keji Tadi menyaksikan kehebatan orang ini menerima pukutan si setan gaib Hati si untat terbang terkesiap kaget Tidak sembarang orang berani menerima begitu saja pukulan hemping chiang yang dimiliki lengka WI Dan di dunia ini mungkin hanya beberapa orang saja yang berani menerimanya mentah-mentah Seperti misalnya malaikat gurun neraka atau murid tunggalnya yang perkasa itu Yakni pendekar gurun neraka sendiri Selain dua orang ini, barangkali tidak ada orang ketiga yang mampu melakukannya Maka ketika tadi dia melihat laki-laki tak dikenal itu berani menerima pukulan si setan gaib Diam-diam si untat terbang ini menduga-duga siapa gerangan orang lihai ini Siapa sangka, sikapnya tadi itu ternyata hanya untuk gagah-gagahan belaka Buktinya, sekarang orang ini mengeluh kedinginan karena terserang racun HMM, ini menunjukkan bahwa laki-laki itu bukanlah orang yang terlalu berbahaya Dan dia tidak usah peduli dengan orang macam Wini Sebab, kalau orang itu benar-benar memiliki tingkat yang sejajar dengan dua orang tokoh dari gutun neraka Maka kepandainya sendiri masih di bawah tingkat orang-orang sakti ini Dan mengingat bahwa peti tua yang di bawahnya itu berisi benda-benda pusaka yang tidak boleh diketahui orang lain Maka menghadapi lawan lebih kuat haruslah bermanis muka Itulah tadi persangkaannya terhadap orang itu Sekarang, setelah dia tahu bahwa laki-laki ini ternyata bukan orang yang perlu ditakuti Dan malah sudah terserang racun dingin dari pukulan hemping chiang Adalah lebih baik membereskannya saja Penemuannya ini amat berbahnya, dan dia sendiri masih terheran-heran bagaimana Leng KWI bisa mengetahui penemuannya itu Kini si setan gaib melingkar pingsan, dan sebelum dia membunuh iblis hitam itu Adalah lebih baik membunuh laki-laki tak dikenal yang telah menolongnya ini Memang si untat terbang itu bukanlah manusia baik-baik Dia dan Leng KWI adalah orang yang sama-sama busuk Masing-masing setali tiga uang Oleh sebab itu, setelah memutuskan rencananya ini si untat terbang dengan mulut tersenyum maju ke depan Si cu, jadi dadamu tetasa dingin Tanyanya halus sambil merabah tubuh orang, dan orang itu pun mengangguk Ya, dingin sekali Malah sekarang seluruh tubuhku juga ikut-ikutan menjadi dingin Hei, aduh, bagaimana ini? Untat terbang, cepat tolong aku sebelum tubuhku menjadi bekutan Dan seluruh orang itu menggigil dan mulutnya berketrukan, sementara mukanya mulai kebiruan Sekarang si untat terbang benar-benar yakin Tubuh orang memang dingin, seperti direndam dalam sebuah tong es Dan diari rabaannya tadi dia tidak ragu-ragu lagi bahwa orang ini tidak berpura-pura Karena itu, dengan senyuin iblis dia pun lalu menggerakkan tangan kirinya secepat kilat Menghantam ubun-ubun kepala orang sambil berruh, si cu, keadaanmu memang gawat Biarlah ku tolong kau ke akhirat dan berbareng dengan ucapan ini Hantaman si untat terbang menimpa kepala lawan Orang itu tampaknya terkejut, akan tetapi dia tidak sempat mengelak Mulutnya hanya mengeluarkan suara ahaha dan tangan kiri untat terbang pun tiba Terdengar suara pelakli yang nyaring ketika ubun-ubun itu terpukul dan si untat terbang menjerit ngeri Apa yang terjadi? Sungguh tak masuk akal suatu keajaiban Dan hal itu dialami si untat terbang yang kini terbelalak pucat memandang laki takki berpakaian hijau itu Kiranya tadi, para saat pukulan hui toh mendarat di kepala orang Tiba-tiba suatu keandahan terjadi di tempat ini Tangan kiri si untat terbang bertemu dengan ubun-ubun yang lunak dan tangan itu pun tak mampu ditarik kembali Melengket seperti karet di besi papas Tentu saja si untat terbang kaget setengah mati Dia merasakan suatu daya hisap yang amat kuat menyedot tangannya Tak mampu dilawan dan seluruh tenaga sinkang yang dikerahkan lenyap di kepala orang ini Dan sementara dia terkejut tak mengerti, mendadak suara ohaha tadi dibarengi dengan menjalarnya hawa dingin ke telapak tangannya Ubun-ubun orang aneh ini mengeluarkan suatu kekuatan mujijat Hawa dingin yang membekukan kelima jari tangan kirinya dan tanpa dapat dicegah lagi Karena tangan si untat terbang melengket ketat Membanjirlah tenaga dingin yang luar biasa ketubuh si untat terbang Kini ganti si unta kuning itulah yang kedinginan dan laki-laki berpakaian hijau itu terkekeh Sekarang Hui Toh sadar bahwa dia ternyata masuk perangkap dan si unta ini menjadi pucat Maklumlah dia bahwa orang aneh itu telah mempergunakan kepandainya menyimpan pukulan Hemping Cilang yang tadi diterimanya dari Leng KWI Dan kini setelah dia menyerang, laki-laki itu mempergunakan tenaga dan memindahkan racun dingin Hemping Cilang ke dalam tubuhnya Tentu saja si unta terbang menjadi ketakutan Sungguh mati dia tidak tahu siapa adanya orang luar biasa ini Sekarang, setelah tangannya dibuat lengket begitu, unta kuning ini menjadi gugup bukan main Kenyataan bahwa orang ini ternyata manusia sakti yang amat lihai sehingga mampu menyimpan serangan musuh dan dipakai lagi untuk menyerang orang lain secara diam Diarnya adalah merupakan suatu kepandain tingkat tinggi yang hanya dimiliki tokoh-tokoh besar dunia saja Oleh sebab itu, sadar akan kesalahan yang telah dibuat membuat Hui Toh meraung nekat Orang ini memekik gusar dan sekali tangan kanannya diayun, maka pukulan kedua pun menyusul Orang itu hanya menjengek, dan hantaman tangan kanan ini dibiarkannya saja Si unta terbang yang kalap hanya mengharap agar dia dapat melepaskan diri, akan tetapi keinginan itu pun sia-sia Ubun-ubun lawan kembali dipukulaya dan seperti tadi, suara plak yang keras nyaring meledak tiba-tiba Nani bukannya laki-laki itu yang mengeluh, melainkan Hui Toh sendiri karena seperti tangan kirinya, tangan kanan ini pun melekat di atas kepala orang seperti karet di besi panas Tentu saja si unta terbang ke labakan, dan dia hendak menggerakkan kakinya menendang tangan lawan yang merupakan tempat paling vital bagi laki-laki itu Akan tetapi sayang, gerakannya telah didahului Orang itu terkekeh kecil dan sehelum kaki si unta terbang melayang jari tangan kirinya menotok paha Hui Toh dan kontan si unta licik ini berdiri kaku dengan metemendelik Haha, unta terbang memang orang tidak kenal budi, dibantu kawan malah menjadi lawan aih, unta terbang, dari mana kau belajar kelakuan buruk ini? Si paderi pesek dari Gobi Kahaha, pek, kit hos yang memang harus diketok kepalanya yang gundu itu Siapa suruh muridnya kurang ajar? Hem, aku harus menemui gurumu itu dan menyerahkan kepalamu yang banyak akal ini kepadanya dengan utuh Maukah kau, unta terbang orang itu tertawa-tawa geli dan sekali kepalanya disentakan, kedua tangan si unta terbang yang tadi engket di atas kepalanya itu kini terlepas Tubuh si unta terbang amruk seperti batang pisang dan laki-laki ini mengeluh Kau, siapakah? Hui toh bertanya agak-agak, sementara matanya memandang ngeri Orang telah menyebut-nyebut nama gurunya, berarti laki-laki itu mengenal pekut hos tang dengan baik Kalau begitu, siapakah dia? Melihat kepandainya yang luar biasa serta kera bicaranya terhadap pekut hos yang seolah-olah menunjukkan orang ini setingkat dengan gurunya dan itu agaknya memang benar Kepandainya yang luar biasa memang dapat disejajarkan dengan hosyogobi itu, atau mungkin malah lebih rahat lagi, si unta terbang tidak tahu dan justru karena tidak tahunya inilah maka dia menjadi semakin gelisah Orang itu tertawa Unta terbang, untuk apa menanyakan siapa diriku? Nyawamu sudah tinggal serambut saja dengan pintu gerbang akhirat maka tahu pun juga tiada gunanya lagi Lebih baik kau jawab saja pertanyaanku tadi, maukah kepala, muku bawa ke pakut hos yang Kalau kau mau, gurumu itu tentu akan girang sekali karena dapat mempergunakan kepala muridnya sebagai tembal di sana Hahaha Laki-laki baju hijau itu tertawa bergetak dan si unta terbang menjadi pucat Orang ini bicaranya seperti orang main-main saja, akan tetapi sinar matanya jelas tidak main-main Malah senyum yang tadi biasa ramah itu sekarang mulai menyeringai seperti iblis haos darah dan hui toh tergetar perasaannya Dia sudah jatuh di tangan lawan, dan apapun yang akan dilakukan orang itu terhadap dirinya tentu dia tidak dapat mengelak Namun, mati di tangan orang yang sikapnya menyeramkan ini rupanya bukan mati yang enak Apalagi pertanyaannya tadi yang menyatakan apakah dia mau dipenggal kepayanya ini sudah membuat hati si unta terbang benar-benar seakan terbang Mana dia mau membayangkan hal yang ngeriin? Tidak, unta terbang harus mencari akal Oleh sebab itu, dengan suara menggigil dia pun merubah sikap, merunduk-runduk mohon belas kasihan Dan berkata dengan tuduh bih gemetar, tai hiap, pendekar besar, harap kau maafkan kesalahanku tadi Aku tidak mengenal dirimu dan telah berlancang sikap Untuk ini, merenang sepantasnya apabila aku ditukum Akan tetapi, kalau tai hiap sudi mengampuni jiwaku maka biarlah semua pusaka-pusaka itu menjadi milik kernu sebagai penebus dosaku Dan sampai di sini si unta terbang terpaksa berbenti bicara karena laki-laki baju hijau itu tiba-siba mendelik penuh kemarahan Unta terbang orang itu nebentak bengis Berani kau mengadakan transaksi dagang pada saat nyawamu tinggal seujung rambut? Cih, manusia tidak tahu diri, kata-katamu jadi malah menambah dosamu yang tak berampun Siapa bilang pusaka-pusaka-pusaka itu punyamu? Keparat, akulah pemilik tunggal rot sekarang ini dan untuk kata-katamu yang kuran ajar itu hayo kau tampar mulut ternu seratus kali Sehabis bicara, orang ini lalu menggerakkan jari tangan kirinya dan kedua lengan si unta terbang yang tadi tertotok sekarang bebas kembali Si unta terbang terbelalak dan mukanya merah padam Tidak biasa dia menerima hinaan orang, akan tetapi hari ini rupanya dia harus menerima nasib Kalau saja kakinya dapat digerakan, tentu dia sudah menerjang lawannya ini dengan nekat Namun sayang, hal itu tidak dapat dilakukannya dan si laki-laki baju hijau berdiri di depan sambil bertolak pinggaak dengan sikap mengancam Kini, melihat Huitoh masih menjublak di situ tidak segera menjalankan perintah Orang itu semakin marah dan mementak nyaring Unta terbang, apakah daun pelingarnu juga minta dibeset? Tulikah kau sehingga tidak cepat menjalankan hukuman ini? Hayo kerjakan, sebelum aku sendiri yang turun tangan Si unta terbang seperti disengat lebah dan dia sadar kembali Tadi dia sedang berpikir apakah permintaan ini perlu dituruti ataukah tidak? Kalau dituruti apa untungnya dan kalau tidak dituruti apa ruginya? Dan dalam waktu beberapa detik itu otaknya yang encert telah mengambil keputusan Jelas orang ini bukan tandingannya, dan melawan musuh yang jauh lebih kuat adalah satu perbuatan bodoh Oleh sebab itu, kalau dia menolak tentu keadaannya bakal lebih pecelaka lagi Apalagi kalau hukuman tampar mulut ini belum apa-apa sudah mau ditambah dengan membeset daun telinga, kan lebih runyam Karena itu karena orang telah tidak sabar menunggu si unta terbang tidak berani ayal Begitu matanya beradu dengan sorot mecelawan yang dingin menyeramkan, si unta terbang tergagap gentar Dari sebelum orang itu mengulangi untuk yang ketiga kalinya murid perkut hus yang ini lalu cepat-cepat menggaplok mulutnya dengan kedua targan berganti-ganti Maka terdengarlah suara plak-plok bertubi-tubi dan laki-laki baju hijau tersenyurn puas samlil mulai mergitung Satu dua, tiga begitu seterusnya reneng ikuti gambaran mulut yang dilakukan si unta terbang Dan terjadilah pemandangan yang luar biasa lucunya di tempat ini Si unta terbang yang biasa malang melintang di daerah utara itu seperti bocah yang dimarahi tuannya Apapun yang dikatakan tuannya, unta terbang itu pun patuhlah Sama sekali dia tidak berani menentang dan gaplokan bertubi-tubi itu akhirnya membuat muka Witoh bengap-bengap matang Akan tetapi laki-laki baju hijau rupanya orang sadis Melihat Witoh mulai lambat pada gaplokan ke-70, dia lalu membentak keras dan memerintahkan lawannya untuk menampar lebih kuat Hal ini tentu saja membakar kemarahan si unta terbang Akan tetapi karena dia tidak berani menolak, maka jadilah permintaan itu dituruti Unta terbang benar-benar menampar mulutnya kuat-kuat dan pada hitungan ke-85, mulutnya pecah Berdarah Orang itu tertawa bergelak dan akhirnya, setelah lengkap seratus tamparan, si unta terbang terengah-engah dengan metu berapi-api Kebencian serta kemarahannya kali ini tak dapat disembunyikan, maka dengan terang-terangan dia memandang lawannya itu seperti orang hendak menelan bulat-bulat Laki-laki baju hijau mengerutkan alisnya, unta terbang, katanya dingin Jangan memandangiku seperti itu Kalau kemarahanku bangkit, aku khawatir yang kau nanti akan mengalami nasib yang lebih mengerikan lagi Kata-kata ini membuat si unta terbang sadar dan cepat dia menindas gejolak hatinya yang bampir tidak ku, te ditahan itu Orang aneh nih memang tidak boleh dibuat main-main, dan biar bagaimanapun juga dia harus pandai melihat keadaan Menghadapi orang kuat adalah jauh lebih menguntungkan kalau tidak menentangnya Oleh sebab itu, dengan perasaan marah ditahan si unta terbang lalu bertanya serak Sobat, kau tidak selesai menghinaku sedemikian rupa, masihkah kau tidak membebaskan aku? Eh, membebaskan engkau orang itu menjawab heran Siapa bilang aku akan membebebaskan engkau, unta terbang? Tidak, justeru aku hendak minta kepalamu itu untuk kuberikan pada gurumu Bukankah kau tidak keberatan? Dan masalah hinaan, siapa yang telah menghina dirimu? Adalah engkau sendiri yang membuka mulut senaknya sehingga kau merasakan hukuman yang pantas Siapa menghinamu? Airh, orang berotak miring agaknya semakin dekat dengan ajal pikiranmu jadi semakin tidak karuan Hahaha Orang itu tertawa keras dan si unta terbang menjadi pucat Kau, bangsat jahannam, ada permusuhan apakah maka kau sampai menghendaki jiwaku? Apa dosaku? Maka di samping Merampas pusaka juga masih hendak merampas nyawa orang? Iblis keji, kau sungguh terlalu, semoga kelak setan sendiri akan menarikmu menjadi inti neraka Hui toh berteriak-teriak kalap dari sebutan tai hiap sudah tidak dipakainya lagi Orang jelas hendak membunuhnya, maka bagaimanapun juga kemarahannya tidak dapat dibendung Sesabar-sebarnya manusia dia bukanlah dicua, maka begitu lawan tetap hendak membunuh dirinya membuat perasaan si unta terbang mendidih Akan tetapi laki baju hijau itu malah tertawa semakun keras Maki-makian si unta terbang sangat dirasakan menggelitik perutnya, maka ia tertawa sampai terpingkal-pingkal Hahaha, unta terbang, siapa yang akan menjadi intip neraka? Kau ataukah aku? Dilihat sekarang saja sudah jelas bahwa kaulah yang bakal bertetnu setan-setan penasaran di neraka Dan masalah keji, hihi, siapa yang keji? Tadi kau mencoba untuk membunuhku, dan kalau aku MPH, bukakah aku yang akan binasa di tanganmu? Airh, unta terbang, bicaramu semakin meluncur tidak karuhan Dan teling aku ini tidak tahan Hem, sekarang aku tidak sudi membawa kepalamu ke gobi Biarlah nanti dipasang di mulut HWS sengkok saja untuk pengusir burung, hahaha Orang itu tertawa menyeramkan dan tiba-tiba kaki kirinya bergerak Pecut ngero sengpian yang menggeletak di atas tanah tau-tau melayang ke atas dan sekali sambar tangan kanannya menyarembut Si unta terbang gemetar, mukanya pucat seperti kertas Dia melihat betapa orang itu memutar-mutar cambuk di udara dan terdengarlah ledakan seperti halilintar memekakkan telinga Kau, kau mau apakah si unta terbang bertanya serak dan matanya terbelalak ke arah laki-laki baju hijau yang tersenyum-senyur meagrikan ini Namun laki-saki itu bersikap acuh-ta'acuh Unta terbang, kau jawab saja pertanyaanku ini Ingin mati secara cepat ataukah lambat? Si unta terbang menggigil Iblis keji, tidak cukupkah dengan merampas kita porang saja? Mengapa aku yang sudah kasih ksa ini masih juga haruskah bunuh teriakannya marah? Akan tetapi orang itu tersenyum dingin unta terbang, jangan banyak cerwet lagi Aku sudah tidak punya waktu untuk melayani nu Dan sekarang pilihlah, ingin mati cepat atau lambat Orang ini mendesis dan si unta terbang mulai ketakutan Tidak, jangan aku tidak man kedua-duanya si unta terbang berseru dan orang itu mendengus Kau harus memilih, unta terbang, dan ini satu kehomastan bagimu Laki-laki baju hijau mementak marah dan cambuk di tangannya mengaung berputaran di atas kepala hui toh Si unta terbang, mulai histeris Melihat maut di depan mati ini dia mulai berteriak-teriak dan cambuk di tangan si baju hijau Meledak-ledak nyaring di atas kepalanya Orang itu tampak gemas dan ketika si unta terbang masih saja memaki-maki seperti orang gila Laki-laki ini hilang sabar Unta terbang, mengingat kau telah melepas budi dengan memberikan pusakamu kepadaku Maka ku beri kehormatan padarnu untuk jalan kernatian Akan tetapi, karena kau tidak tahu diberi keistimewaan Nah, biarlah kuputuskan sendiri saja Sekarang bersiaplah, temui nenek moyangmu di dasar neraka sana Orang ini menggerak ka-a cambuknya di udara dan ledakan seperti suari halilintar terdengar memekakkan telinga Si unta terbang ngeri, dan diametihat betapa cambuk yang tadi lemas itu tiba-tiba berubah kaku seperti toya Dan sekali tangan orang ini membalik tahu tabu cambuk yang sudah seperti besi kerasnya itu menyambar leher Tidak, jangan, hek! Si unta terbang terlolong namun kalimatnya terputus di tengah jalan Senjata istimewa itu dengan tepat mengenai lehernya dan seperti sebatang pedang saja tabu-tahu kepala si unta terbang mencelak terbabat cernbuk di tangan laki-laki baju hijau Sunggah mengerikan Namun itulah yang terjadi dan unta terbang tewas dengan keadaan yang amat menyedihkan Sejenak laki-laki itu memandang mayat korbannya, dan senyum dingin terus, timbul di ujung mulutnya Suasana menjadi sunyi dan lembah HWSengkot tampak semakin hening Tiba-tiba orang ini memutar tubuh, lengkawai, bangunlah Kenapa harus berpura-pura pingsan seperti orang mati? Kau sudah sadar sejak tadi dan tidak mau meninggalkan tempat ini, sungguhnya limu besar sekali Hem, apa kehendakmu orang itu tiba-tiba membentak dan si setan gaib melompat dengan metel, terbeliat Sesungguhnya dia memang sudah sadar dan hanya karena berat untuk meninggalkan warisan butek ti pahong itulah maka dia masih terus berpura-pura pingsan Kini, laki-laki baju hijau yang amat lihai itu ternyata mengetahui keadaan Maka apa gunanya berpura-pura lagi? Senjata istimewa ini dengan tepat mengenai lehernya dan seperti sebatang pedang saja Tau-tau kepala si unta terbang mencelak terbabat cambuk di tangan laki-laki baju hijau Setan gaib berdiri dan dengan metel, terkejut dia memandang orang aneh ini Diam-diam-diam menduga, siapakah sebenarnya laki-laki itu dan melihat kepandainya yang luar biasa Agaknya tidak salah kalau orang aneh ini termasuk salah seorang tokoh besar dunia persilatan Akan tetapi, siapa gerangan? Watak dinginnya patut kalau dia dimasukkan dalam golongan kaum susat Namun siapa? Setan gaib belum pernah mendengar tentang kali laki ini dan diam-diam jantungnya terdebar tegang Baju Hijau itu melangkah maju Melihat lengkawai berdiri tertegun, dia lalu melempar cambuk di tangan yang berlepotan darah Setan gaib, mau apa kau memandangku seperti orang kelaparan? Kenapa tidak segera mencabut belatimu dan membunuh diri? Setan gaib tercekak Suara orang yang demikian dingin menyeramkan membuat bulu tengkuknya meremang Dan diam-diam hatinya kaget sekali melihat orang itu tahu bahwa dia memiliki sebilah pisau Padahal senjata ini tersimpan di balik bajunya yang rapat Sungguh orang ini liai sekali Kau siapakah, sobat? Mengapa menyuruhku bunuh diri? Aku tidak melakukan kesalahan dan kita juga tidak pernah saling kenal Kenapa kau demikian enak bicara Iblis baju hitam ini menindas guncangan batinnya dan dengan suara lantang dia menjawab Laki-laki itu menyeringai Sepasang matanya berkilat tajam dan setan gaib terkejut bukan main melihat sinar metu yang mencorong seperti matu seekor harimau Belum pernah dia melihat metu yang seperti itu Dan jantung lengka wei berdepak kencang Perbawa yang timbul dalam diri laki-laki baju hijau ini sungguh hebat dan setan gaib tanpa terasa lalu mundur selangkah Herm, kau semakin menambah dosa saja dengan bantahan ini, setan gaib Akan tetapi kalau itu sudah menjadi keinginiamu, baiklah Kau ingin kenal siapa aku, bukan? Nap, sekarang lihatlah, barangkali kau tahu tentang ini laki-laki itu membuka baju luarnya Dan lengka wei melihat betapa di atas baju dalam ini terdapat gambar sebuah tengkorak yang terapung di atas sebuah pulau Lukisan ini indah, terbuat dari sulaman benang emas akan tetapi setan gaib tiba-tiba menjadi pucat mukanya Kau-kau dari hek kawe itu lengka wei terbelalak dan laki-laki itu tertawa bergelak Haha, matamu sungguh tajam, setan gaib sekali pandang sudah tahu siapa aku Nah, masihkah kau menolak perintahku tadi orang ini memandang lawannya dan iblis baju hitam itu menggigil Nama hek kawe itu, pulau iblis hitam, adalah ama yang amat gawat bagi orang kebanyakan Dan orang-orang kengkau tidak ada yang berani main-main dengan nama ini Seorang sakti tinggal di situ, dan dia bukan lain adalah Sute, adik seperguruan, dari malaikat gurun neraka yang amat terkenal Orang tidak tahu mengapa belasan tahun penghuni hek kawe itu tidak pernah muncul Namun mengingat nama besar malaikat gurun neraka mereka sama sekali tidak berani bertanya Hanya desas-desus mengatakan bahwa Sute dari pendekar bar gurun neraka itu sedang menjalani masa hukuman Apa kesalahan yang telah dibuat tidak ada seorang pun yang tahu Namun sebagian besar dari orang-orang kengkau cukup mengenal watak yang amat ganas dari penghuai pulau hak kawe itu ini Dan sekarang, tanpa disangka-sangka sama sekali tiba-tiba penghuni pulau itu muncul di mulut HWS Songkok Tepat pada saat terjadi perebutan kitab pusaka butek ti pahong Bagaimana lengka wei tidak akan kaget? Sute malaikat gurun neraka ini terkenal bertangan besi terhadap para penjahat Maka si setan gaib menjadi pucat bertemu dengan orang sakti ini yang baru sekali ini dijumpainya Dan sekarang maklumlah dia mengapa si unta terbang dapat dipermainkan orang ini Tidak taunya penghuni hek kawe itu yang keluar secara tiba-tiba Tentu saja si setan gaib menjadi gentar kepandayan unta terbang dan dirinya setingkat Maka kalau sekarang harus melawan penghuni pulau hak kawe itu itu adalah seperti kucing Berhadapan dengan si raja hutan Mana mungkin menang? Seberani-beraninya setan gaib dia tetap bukan tah manusia yang mau disuruh mati konyol Oleh sebab itu, sekali mengeluarkan lengking tinggi, tiba-tiba si setan gaib memutar tubuh dan melarikan diri Orang baju hijau itu mendengus, dan dia tidak mengejar Akan tetapi cambuk di atas tanah itu tahu telah berada di tangannya dan kali sambil senjata panjang ini melingkar-lingkar menyambar ke depan Gerakannya seperti laso, terbang melesat secepat kilat Dan si setan gaib yang merasa girang, karena tidak mendengar suara orang mengejar Sudah hampir menarik napas lega, mengandalkan ginkangnya Dia coba melarikan diri dari tokoh berbahaya itu dan masalah pusaka di dalam kotak hitam Biarlah kelak dicari akal Namun alangkah kagetnya iblis berbaju hitam ini ketika mendadak, pada saat kedua kakinya melayang di udara Tiba-tiba sebuah henda menggubat kakinya sampai tak dapat bergerak Tentu saja lengka wei mengeluarkan seruan tertahan dan tanpa dapat dicegah lagi tubuhnya roboh ke depan Setan gaib terkesiap kaget dan ketika dialiat, ternyata yang menggubat kakinya tadi bukan lain adalah cam huksi unta terbang Dan ketika dia melompat bangun, tau-tau penghuni TKW itu yang mengerikan itu telah berada di depannya dengan senyum dingin Setan gaib terbelalak, dan muka nfa semakin pucat Kau-kau kata-kata ini tidak dilanjutkannya karena dengan penuh kemarahan iblis hitam itu sudah menerjeng ke depan Si baju hijau menjengek Pukulan tangan kanan si setan gaib yang menuju kepadanya dihilangkan sedikit dan dengan tenang diterima pundak kirinya Sedangkan hantaman tagan kiri lawan yang menyambar dadanya dibiarkan begitu saja Petak duk tanda seru dua macam pukulan ini mendarat di tubuh laki-laki baju hijau dan setan gaib berteriak kare Karena tiba-tiba pukulan hawa dinginnya bertemu dengan hawa panas yang mencairkan pukulan dinginnya Tentu saja lengka wei terkejut, dan sebelum hawa panas itu menembus lengannya dia sudah cepat menarik diri Akan tetapi kekagetan besar di alami si setan gaib Kedua tangannya yang menghantam tubuh lawan tiba-tiba dihisap suatu kekuatan mujijat yang amat aneh dan tanpa dapat dikuasai lagi Kedua tangan iblis baju hitam ini melekat pada tubuh penghuni pulau hak kwe itu itu Ahaha tanda seru lengka wei berseru pucat dan sementara dia gugup, tiba-tiba tangan kiri lawan menyambar dadanya Perlahan saja serangan itu dan tampaknya dada si setan gaib disentuh seperti orang main-main Akan tetapi akibatnya hebat bukan main Si setan gaib menjerit ngeri karena dia melihat betapa telapak tangan orang ini mengenai dadanya Si setan gaib melengking tinggi dan roboh dengan baju terbakar sementara kulitnya merah seperti daging dipanggang Lengka wei tewas seketika dan laki-laki baju hitam tersenyum mengejek Dia memang tidak mau membiarkan unta terbang dan si setan gaib antuk hidup lebih lama Karena hal itu dapat membahayakannya Penemuan pusaka butek ti pohong ini tidak boleh diketahui siapapun Karena sekali lawan tahu tentu dirinya tidak bakal aman Oleh sebab itu dua orang ini memang harus dibunuh untuk menutup mulut Sekarang, setelah dua orang itu tewas laki-laki baju hijau ini melangkah tenang Memasuki HW Sengkok Pitokcu berada di tangan kanannya Maka dengan bebas dia bisa keluar masuk menghirup kabut cek Ye Utokbu yang beracun Dan hal ini memang bisa dilakukannya mengingat Pitokcu adalah penawar Segala jenis bisa Oleh sebab itu, HW Sengkok yang biasanya ditakuti orang itu kini berhasil ditundukan Lembah ini tampak lumpuh, dan kehadiran tocu, majikan pulau, dari hak KWI itu-itu tak mampu dilakannya Pagi yang sunyi kini tenang kembali Matahari naik semakin tinggi dan bayangan laki-laki baju hijau telah lenyap di perut lembah Semua keadaan hening seerti sedia kalah dan HW Sengkok juga tidak bicara Hanya pemandangan kurang sedap dari dua mayat di muka lembah membuat pagi yang indah sedikit ternoda Namun HW Sengkok tidak amhil peduli Kematian seseorang sama sekali tidak menyedihkan hatinya dan ia tahu bahwa itu memang bukan tugasnya Dan ini agaknya betul HW Sengkok memang selamanya tidak mau mencampuri urusan orang lain Maka semua peristiwa yang terjadi luar dirinya dia sama sekali tidak ambil pusing Manusia diketahuinya sebagai makhluk yang suka ribut Maka kalau mereka harus menerima akibat dari keributan yang dibuat Hal itu sudahlah wajar Untuk apa tuna campur? Hanya akan melibatkan diri dalam rantai setan yang tiada habisnya saja Oh, gadis baju merah di atas punggung kuda itu manis sekali Wajahnya bulat telur, hidungnya mancung dan sepasang alis hitam di atas kening yang halus itu menjelirit seperti bulan sabit Ia tidak memakai yanci, namun pipinya merah segar seperti tomat masak Ia tidak berdan dan berlebihan, namun kecantikannya tetap menonjol Gadis ini memang manis, dan pakaiannya yang terbuat dari kain sederhana itu tidak dapat menyembunyikan kepadatan tubuhnya yang ranum menggeirahkan Melihat usianya, ia pasti tidak akan lebih dari 18 tahun Dan dugaan ini memang betul Gadis itu memang baru berumur 17 tahun lebih Sedikit, usia yang sedang hangat-hagatnya bagi setiap gadis remaja Akan tetapi tidak seperti gadis-gadis lain yang tentu bergembira dengan usia seperti itu Adalah gadis ini tampak murung Alis yang selalu berkerut itu menunjukkan bahwa ada suatu kejadian tidak enak di alami gadis ini Dan sikapnya yang agak melamun di atas punggung kuda semakin memperkaat dugaan ini Apa yang sedang dipikirkannya? Dan siapakah gadis jelita itu? Ia bukan lain adalah Patri Tunggal atau anak kedua dari Bang San Pai Chu, ketua Beng San Pai, yang bernama So Cheng Bi Dan yang sedang membuatnya murung bukan lain adalah percepcokan yang baru-baru ini terjadi antara dirinya dengan ayahnya itu Ketua Beng San Pai yang berjuluk Chiokho Tai Hiap, pendekar kepala batu Seperti yang para pembawa ketahui, Chiokho Tai Hiap adalah seorang tokoh besar yang baru saja pulang dari perantauannya belasan tahun di luar Tiongkok Sepak terjangnya yang mengegerkan dunia Kangou, terutama bagi kaum Hektu, golongan hitam, membuat pendekar sakti ini dimusuhi banyak orang Tentu saja orang-orang dari golongan Hektu itu yang disakiti hatinya oleh Chiokho Tai Hiap Pendekar ini memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, apalagi setelah dia merantau sampai jauh keluar perbatasan Meliputi wilayah-wilayah Butan, Nepal dan India sendiri, ilmu silatnya menjadi meningkat hebat bukan main Banyak ilmu-ilmu dari luar Tiongkokan berhasil diperolehnya, dan perkenalannya dengan para pertapa di pegunungan Himalaya membuat pendekar besar itu semakin lihai Sudah amat terkenal di kalangan persilatan bahwa Chiokho Tai Hiap adalah seorang pendekar yang keras hati, keras kemauan dan keras kepala Sepak terjangnya yang ganas terhadap golongan hitam membuat pendekar besar ini ditakuti Dan dia memang seorang manusia bertangan besi kebenciannya pada kaum penjahat membuat orang-orang golongan hitam itu ketakutan Dia tidak pernah memberi ampun, dan para penjahat yang bertemu dengan pendekar ini pasti celaka Karena itu, nama Chiokho Tai Hiap menyuok hebat pada belasan tahun yang lalu Apalagi setelah terjadi pengeroyokan terakhir terhadap pendekar yang gagah perkasa ini, namanya benar-benar melambung di tingkat paling tinggi Tujuh pentolan golongan sesat mengepungnya dan mereka itu masih dibantu puluhan anak buahnya Namun Chiokho Tai Hiap tetap unggul dan semua musuhnya dibasmi habis Tentu saja hal ini menggoncangkan dunia Kang Ou dan kegemparan dilakukannya setingkat dengan kegemparan yang pernah dilakukan Chang Gan Xian Jin pada tiga puluhan tahun berselang Hanya bedanya, kalau Chang Gan Xian Jin, manusia suci bermata hijau, menggemparkan golongan putih, adalah Chiokho Tai Tinap mengegerkan golongan hitam Orang tidak tahu, siapa sebenarnya yang lebih hebat dari kedua tokoh besar ini karena pada waktu Chiokho Tai Hiap memuncul Chang Gan Xian Jin tidak pernah kedengaran beritanya lagi semenjak kekal haanya di tangan seorang tokoh misterius Dalam masalah ini, tentang siapa adanya Chang Gan Xian Jin kami persilahkan pembaca untuk membaca cerita pendekar Gurun Neraka karena penulis tidak memperpanjang urayan Raja Iblis itu Hanya perlu diketahui bahwa Chang Gan Xian Jin memang bukanlah orang sembarangan Dia merupakan suku campuran antara bangsa Han dan bangsa Arya dan mendirikan pasukan secara diam-diam di luar tembok besar Untuk itu, penjelasan lengkap terdapat dalam cerita silat pendekar Gurun Neraka dan bagi Anda yang sudah mengikuti cerita tersebut, tentu telah mengenalnya dengan baik Dan sekarang kita kembali kepada Chiokho Tai Hiap karena cerita Gurun Tokoh ini baru dikupas sedikit saja Oleh sebab itu, penulis hendak mengajak Anda berkenalan dengan tokoh ini yang sekarang berdiam di Pegunungan Bengsan Perantauannya belasan tahun di luar parbatasan membuat Chiokho Tai Hiap menjadi rindu akan kampung halaman sendiri Dan karena itu, dia akhirnya kembali dan memilih Pegunungan Bengsan sebagai tempat tinggal Mengingat bahwa dahulu diri mempunyai banyak musuh, Chiokho Tai Hiap lalu mulai mengumpulkan murid dan mendirikan sebuah partai yang disebut Bengsan Pai Sebelumnya dia memang sudah punya tiga orang murid, yaitu dua orang terdiri dari putra patranya sendiri sedangkan yang ketiga adalah seorang pemuda tinggi besar bernama Lek Kaui Namun untuk memperkuat diri tidaklah cukup hanya empat orang saja, apalagi dia semakin tua dan kedua orang murid serta anak-anaknya masih muda Kaum penjahat adalah orang-orang yang licik dan curang, karena itu, mendirikan sebuah partai di tempat terpencil adalah seperti mendirikan benteng yang memperkuat keadaan diri sendiri Chiokho Tai Hiap sebenarnya bukanlah seorang penakut, bahkan jauh daripada itu Dia mendirikan Bengsan Pai sebetulnya lebih tepat kalau dikatakan untuk melindungi anak-anaknya dari pembalasan dendam orang jahat Ketiga orang muridnya itu masih muda, terutama puterinya yang bungsu, Cheng Bi, masih amat hijau untuk menghadapi tipu muslihat lawan Karena itu, mendirikan sebuah partai di pegunungan ini adalah cocok sekali Musuh tidak gampang masuk dengan sembunyi Dan para murid yang selalu siap di bawah gunung pasti akan mengetahui kedatangan tamu-tamu tak diundang Dan untuk ini, dia menggembeleng para muridnya dengan ilmu-ilmu silat tinggi sehingga mereka itu menjadi orang-orang tangguh Tentu saja yang paling melihai adalah tiga orang murid kepala, yakni dua orang anaknya serta Lek Hui Akan tetapi Lek Hui telah disuruhnya turun gunung karena Chiokho Tai Hiap mendengar kabar bahwa Cheng Gan Xian Jin muncul kembali membuat tonar dan Raja Iblis itu membantu Dia memang sengaja memerintahkan pemuda tinggi besar itu untuk menghadapi Cheng Gan Xian Jin dan tidak boleh pulang sebelum murid tertua ini membawa kepala Cheng Gan Xian Jin Sungguh satu perintah yang terlalu sombong Namun ini memang sudah menjadi watak Chiokho Tai Hiap, yakni agak sombong dan memandang rendah orang lain, terutama golongan sesat Oleh sebab itu, Lek Hui tidak berani membantah gurunya ini dan dia lalu mulai menjalankan tugasnya Dimana secara kebetulan dia bertemu dengan Pangeran Kao Jin dari Kerajaan Yueh dan karena Pangeran itu memusuhi Wu Maka amat kebeulan untuk ikut bersama Pangeran ini Cheng Gan Xian Jin berada di Kerajaan Wu, dan Raja Iblis itu konon menjadi koksu Karena itu menernui datuk sesat yang terlindung dalam istana sungguh adalah hal yang sukar Lain halnya kalau dia ikut Pangeran Kao Jin, dimana Pangeran ini telah mempersiapkan bala tentaranya untuk menyerbu lawan dan disana bisa diharapkan perjumpaannya dengan Cheng Gan Xian Jin Terima kasih telah menonton!